Pasukan Israel dilaporkan membunuh tiga warga Palestina dalam sebuah menggerbekan di kamp pengungsi di tepi barat yang diduduki pada Rabu 7 Februari 2024. Militer Israel mengatakan pihaknya membunuh seorang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau burunan yang tewas dalam baku tembak setelah menghubung rumahnya. Dikatakan bahwa dua pejuang bersenjata lainnya yang mencoba melarikan diri dari rumah tersebut juga tewas dalam operasi ini. Penyergapan berlangsung selama 4 jam dan melibatkan berbagai serangan. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan dua pria berusia 30-an ditembak mati oleh pasukan Israel di kamp pengungsi Nur Shams dekat kota Tul Karem di tepi barat utara. Belum ada komentar mengenai kematian ketiga orang tersebut. Bangunike mengatakan kepada Reuters bahwa kedua pria yang ditembak tidak berada di dalam rumah yang terkepung dan mayat mereka ditemukan di luar. Dia mengatakan Israel menembakkan rudal ke rumah ini dan melibas sebagian rumah sebelum pasukannya mundur. Beberapa jam setelah operasi tersebut tidak satu pun dari ketiga pria yang diklaim oleh vaksin militan manapun. Sekitar 13.519 pengungsi Palestina terdaftar di kamp Nur Shams di badan PBB untuk Palestina. Dan banyak dari mereka berharap untuk bisa kembali ke rumah ataupun kembali bersama orang-orang yang mereka sayangi. Kekerasan di tepi barat telah meningkat selama lebih dari setahun akibat serangan militer Israel dan serangan pemukiman Israel yang terjadi hampir setiap hari. PBB mengatakan 507 warga Palestina terbunuh di sana pada tahun 2023. Ini merupakan jumlah tertinggi sejak PBB mulai melakukan pencatatan pada tahun 2005. PBB mengatakan 507 warga Palestina terbunuh di sana. PBB mengatakan 507 warga Palestina terbunuh di sana. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.